Oke guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan bahas tentang Gimana sih cara memaintain atau tips Untuk tetap bisa olahraga atau gym Di saat bulan puasa ya guys Jadi teman-teman di instagram bilang Pada DM, bang gimana sih caranya untuk Memaintain pola latihan atau olahraga saat bulan puasa Oke, sebelum memasuki ke videonya Kita yang satu dulu ini Oke, see you Oke, memasuki ke tips yang pertama Yang pertama adalah konsistensi Jadi disini konsistensi latihan adalah Teman-teman harus pikirin Di awal teman-teman sudah berjuang untuk mendapatkan multi goal Jadi lakukan konsistensi latihan Contohnya teman-teman mungkin menggunakan jasa personal trainer Latihan seminggu 2-3 kali So teman-teman jangan sampai stop Tapi lakukan terus, lakukan terus Dan nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya secara maksimal Itulah konsistensi dalam pola latihan Pada saat ketemu bulan puasa Jadi teman-teman tinggal ngatur aja Nanti pada saat kapan teman-teman latihan Jadi nomor pertama, tips pertama adalah Yang paling terpenting konsistensi Tip yang kedua adalah yaitu Mengatur janwa latihan Pastinya timing latihan Di bulan puasa, kapan sih sebenarnya yang tepat untuk melakukan latihan? Yang pertama adalah biasanya sebelum jam buka puasa Karena jam 4 sampai jam 5 sore Jadi pulang kerja Jadi teman-teman seharian sudah melakukan pekerjaan, aktivitas di kantor dan lain sebagainya Jadi tinggal datang aja langsung latihan Karena apa? Sisa energi teman-teman yang ada itu akan dilatih Sehingga memaksimalkan pembakaran kalori Dengan begitu akan meningkatkan Atau tingkres Fact lossnya Contohnya punya program fact loss atau weight loss Itu akan lebih maksimal lagi Dan pada saat jam 6 lewat 15 Biasanya udah berbuka puasa Waktu yang kedua adalah Yaitu setelah sholat karawai Pastinya teman-teman sudah siap makan Sudah siap buka puasa Kemudian istirahat Kemudian sholat karawai Dan tidak terlalu kenyang ya Agar tidak ngantuk Biasanya sholat karawai kalau kita kenyang ngantuk Nah lakukan latihan di gym atau di rumah setelah sholat karawai Karena ada waktu 2 jam Buka puasa sampai sholat karawai Kira-kira sekitar jam 8 Nah di waktu ini teman-teman Ada energi yang siap untuk melakukan aktivitas seperti latihan Tips yang ketiga adalah Menentukan olahraga apa yang tepat untuk kita pada saat di bulan puasa Jadi olahraga semuanya sebenarnya bagus teman-teman Tergantung daripada kita body goalnya atau fitness goal kita masing-masing Salah satu contohnya untuk olahraga kardio paskular Seperti jumba atau jogging Juga bisa teman-teman Tapi disini diharapkan teman-teman tidak melakukan terlalu overtraining Atau dengan intensitas yang tinggi Dan untuk pola latihan WK ini juga sama teman-teman Teman-teman bisa lakukan lebih kurang 30-50% berat badan Teman-teman untuk mengangkat beban Atau teman-teman bisa lakukan dari yang ringan-ringan dulu Kemudian kira-kira teman-teman bisa bisa lakukan Tambahin loadnya lagi secara perlahan-lahan Tidak usah dipaksakan Karena disini kita hanya untuk memikirkan saja Jadi so teman-teman tidak ada alasan lagi untuk tidak olahraga pada saat bulan puasa Kemudian tips keempat adalah Kita harus tahu waktu sahur yang tepat Artinya seperti ini Waktu sahur biasanya dilakukan dari jam 2 sampai jam 4 Sepagi Jadi kita pilih waktu sahur yang lambat Yaitu kira-kira jam 3 sampai jam 4 Karena sunnah rosul pun Jam 4 itu waktu yang paling bagus ya Untuk buka sahur Kenapa teman-teman? Karena kita akan puasa sampai sore Jadi kita akan butuh energi yang kuat untuk nanti latihan pada saat sore larinya Misalkan teman-teman yang saya bilang tadi di awal Latihan jam 5 Oke Dan saya tidak menyarankan teman-teman untuk sahur di jam 1 atau jam 2 Kenapa? Karena biasanya teman-teman pastinya langsung tidur tuh Sehingga apa? Proses metabolisme terhambat Karena proses pencernaan makanan dalam tubuh kita itu juga akan terhambat So kalau teman-teman sahurnya di jam 4 Teman-teman bisa melakukan aktivitas suatu subuh Kalau ibu-ibu mungkin bisa cuci piring dan lain sebagainya Melakukan apa? Baca al-fura Abis itu berangkat ke kantor Seperti ini teman-teman Tips yang kelima teman-teman wajib untuk makan sahur yang tepat Artinya seperti ini teman-teman ya Teman-teman sahur jangan asal sahur Untuk menjaga kondisi fisiknya agar tetapit dan bugar Yang pertama teman-teman pasti harus mengkonsumsi buah dan sayur Kenapa? Karena buah itu mengandung vitamin serta mineral Dan sayur adalah mengandung serat Untuk nanti memperlancar pada pencernaan atau PHB teman-teman Kemudian yang kedua adalah Harus ada kandungan protein yang tinggi Seperti daging tanpa lemak Kemudian dada ayam Telur putih Telur pus Kemudian susu tanpa lemak Kemudian ikan Misalkan ikan salmon Ikan tuna Dan tambahan supermen Yaitu susu protein Karena pada saat bulan puasa ini Teman-teman wajib untuk Atau konsumsi protein yang lebih ke otot kita Teman-teman juga jangan lupa mengkonsumsi Mineral water atau air putih secukupnya Tips yang selanjutnya adalah Buka puasa dengan makanan yang tepat Itu kita maunya yang manis-manis Kenapa? Karena kita sudah jadi korban iklan Bukalah dengan yang manis-manis Padahal itu dia cuma iklan Asal tahu aja Jadi kita harus tahu dulu Seperti apa? Bukaan puasa yang manis itu Yang disarankan menurut saya adalah Kita harus makan buah Seperti contoh adalah Yang sunah rosu buah burma Itu makan aja teman-teman Satu biji buah burma Itu akan bagus Karena apa? Kandungan gulanya tidak terlalu tinggi Karena kita biasanya makan Kolak Kemudian es campur Nah itu kan mengakibatkan Kalori kita berlebih Karena kita lapar dari pagi sampai sore Ketika masuk minuman yang manis Seperti itu Gampang terserak Jadi kalorinya cepat meningkat Sehingga Fact kita semakin bertambah Oke teman-teman Kemudian tips yang terakhir adalah Tentukan goal fitness Anda Jadi disini Kita akan balik lagi ke Apa sih target awal kita? Sehingga Kita harus betul-betul konsisten Memulai latihan Dari nol sampai kita berhasil Dari sebelum bulan kuasa Sampai kita bulan kuasa Jadi kita harus balik lagi ke goal fitness kita Saat bulan kuasa Kita mungkin pengen burunin lemak Yang pasti berarti Kita harus menjaga Intensitas Satihan dan pola makan kita Kemudian kita ingin Memaintain tubuh kita Biar tetap ideal Biar tetap ototnya bertahan Kita tetap harus latihan Walaupun itu bulan kuasa Kecuali mungkin teman-teman Mau naikin berat badan saat bulan kuasa Sebenarnya sih menurut saya ini Agak sedikit sulit ya teman-teman Karena apa? Kita butuh surplus kalori Butuh protein yang tinggi Sedangkan kita puasa Dari pagi sampai sore Otomatis bukan hanya fat Biasanya otot pun akan kita ikut Terkikis Jadi so teman-teman Untuk saat bulan kuasa Saya sarankan untuk Fitness goalnya adalah Untuk fat loss, weight loss Dan untuk memaintain seopor Untuk maintenance seopor Teman-teman yang agar tidak turun Jadi so teman-teman Tidak ada alasan lagi Untuk olahraga pada saat bulan kuasa Jadi semoga tips ini berguna Buat teman-teman di rumah Serta dipraktekannya teman-teman So terima kasih yang sudah nonton Sampai habis Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa komen, like, share Bila ada pertanyaan Boleh komen di description Yang baru nonton Boleh subscribe channel ini Serta nyalakan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi update terbaru Dari video saya See you on the next video Bye